Sudah kita saksikan bersama penghargaan secara simbolik sudah diberikan untuk juara jarum Superliga Badminton 2019 dan saatnya kita akan beralih ke kejuaraan All England kita akan segera memasuki penghargaan untuk juara ganda putra All England 2019 yaitu Muhammad Asan dan juga Kendra Setiawan kita akan langsung saja mendengarkan kali ini kata sambutan dari Bapak Yogi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarumundesia waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih, selamat siang teman-teman wartawan Pak Victor dari Jarumundesia kemudian dari Jayaraya, Yayasan Jayaraya, Pak Rudi dan kawan-kawan Cik Merga kemudian juga dari tim PB Jarum yang sukses pertama kali menjadi juara Jarum Superliga setelah menunggu 12 tahun, kita telah datang biasanya kalau ada satu ada dua dan selanjutnya mudah-mudahan seperti Pak Hong jangan pesan memimpin anak-anak hari ini PB Jarum menjadi tuan rumah yang menurutnya sekali kita berkolaborasi dengan PB Jaya Raya di lapangan kita berseteru di sini kita bersahabat itu ya Pak Hong ya bukan pertama kali kita menggelar bersama-sama mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya pasangan kita ada yang berdua Kevin Gideon, Indra Asan kemudian juga yang lain-lainnya juga Pak Banyang kita juga hari ini kedatangan saksi langsung dari apa juaranya Indra Asan itu Pak Ahmad Budiarto yang terkenal dari kurung saksi kalau menggap oleh ilan juara terus minimal satu katanya katanya gitu, bener ya Pak Rudia? nah itu, minimal satu, tahun ini satu lagi tahun kemarin sudah satu mudah-mudahan tahun berikutnya ada ada satu lagi tamu istimewa juga Pak Amin yang sangat-sangat luar biasa penyukur Bantuan Indonesia jangan rusak Pak Amin baru kali ini Pak Amin diundang bisa dihantar di sini biasanya nongol doang terus pulang sekarang bisa lama-lama di sini karena mungkin sebelahnya ada maestro dua gada dan tunggal ini Oleglen ini saya kira kita semua bangga bahwa Indra Asan kembali lagi setelah 2015 menjadi juara Oleglen semua orang setelah Kevin itu gagal di babak pertama mulai was-was tapi Indra Asan menjadi penyelamat yang luar biasa kakinya bincang satu waktu itu Indra mana ya? itu kelihatannya acting dua katanya biar bawahnya terkecoh katanya mudah-mudahan seperti itu kita semua menjadi mendapatkan inspirasi dari pasangan Indra Asan yang sangat luar biasa berjuang mati-matian dan yang lebih orang penonton kagum itu pada saat yang pertama pada saat Asan menjadi coach pada saat Superliga orang semua kaget loh ini kelihatannya Cikal bakal jadi pelatih terus kemarin Oleglen juga di di ulangi lagi kalau gak salah dua-duahan malah Indra Asan meng-coach Tommy Sugiato semua orang benar wah ini berita yang bagus ini kelihatannya mau jadi mulai berlatih menjadi pelatih yang handal di kemudian hari mudah-mudahan Asan kita selalu welcome terus apalagi wartawan saya terima kasih sekali kembali lagi wartawan Indonesia mendukung bulu tangkis sangat luar biasa media sosial, media cetak, media elektronik semua memberitakan Oleglen dan kita semua bangga sebagai salah satu yang menjaga agar bulu tangkis tetap menjadi apa namanya keandalan kita untuk Indonesia di mata dunia terima kasih baik